Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Suharjo menyatakan akan mengisi kembali cadangan pangan pemerintah terlebih untuk menghadapi musim kemarau. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan beras cadangan untuk disalurkan ke masyarakat yang terdampak corona. Namun untuk menghadapi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan akan segera mengisi kembali cadangan pangan pemerintah sebanyak 500 ton. Setelah cadangan beras pemerintah ini dikeluarkan sebanyak 129 ton, kita mencoba untuk mencari anggaran lagi supaya terisi kembali. Dan ini sudah ada, kita mencoba menggarkan dari dana BTT ya, dari Bupati akan kita alokasikan anggaran untuk pengisian kembali. Kurang lebih sekitar 5.500 ton. 5.500 ton akan kita isi kembali untuk cadangan pangan atau cadangan peras Kabupaten Serang. Nantinya untuk pengisian kembali cadangan pangan, pemerintah menggunakan anggaran dari bantuan tak terduga dari bantuan keuangan provinsi. Mak Viro, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.